Ide agama baik dari keyakinan-keyakinan primordial sehingga menutup ruang bagi diskurus atau tidak inklusif Nah ini juga menjadi penting karena ketika kita mengonsep kebijakan pajak misalnya lalu keadilan menurut siapa, keadilan seperti apa, buat siapa itu juga penting dirumuskan Nah disini Rawls punya kontribusi penting Keadilan bukan sebagai suatu konsep yang komprehensif tetapi justru sebagai daya institusi untuk mengurangi apa yang buruk di dalam masyarakat Itu yang penting Maka keadilan sebagai fairness juga diukur bagaimana institusi pemerintah dalam hal ini mengurangi hal-hal buruk seperti tadi yang membuat orang tidak beruntung itu lalu punya opportunity yang equal dengan orang lain Nah itu saya kira yang cukup menarik Yang kedua, kita melihat ternyata kedekatan gagasan Rawls dengan yang telah ditangkap seminggu lalu yaitu prinsip ability to pay Kita kenal ada dua pendekatan di pajak Bagaimana yang belajar pajak Ability to pay, kemampuan membayar, dan benefit principle Kemarin kita belajar bahwa Ability to pay mendasarkan keadilan pajak pada kemampuan belayar Semakin mampu, dia harus mempunyai pajak semakin besar Lalu kita juga melihat kemarin John Locke itu persis menempatkan benefit principle Sebagai antitesis dari ability to pay Yaitu seharusnya negara hadir untuk memproteksi kebebasan bagi warganya Maka kita membayar pajak karena kita mendapat manfaat dari negara Sehingga beban pajak itu setara dengan manfaat yang diperoleh dari negara Jika itu dilakukan Maka kontradiktif dengan pemikiran roles Bahwa yang akan menikmati benefit dari pemerintah Itu justru orang yang Orang cacat, orang miskin, orang lemah Apakah mereka justru sebenarnya pajak lebih besar? Nah menurut Kemarin kita belajar dari John Stuart Mills Saya rasa juga menarik Stuart Mills menolak benefit principle Dan mengembalikan kepada ability to pay Tetapi Dia mengonsep teori pengorbanan yang setara Jadi Orang-orang payah itu harus memiliki pengorbanan yang setara Sama diberikan oleh orang-orang yang tidak mampu Untuk mendapatkan Pelayanan dari negara Jadi pemerintah Jadi ada pengorbanan yang setara Bukan segedar manfaat tapi ada pengorbanan disitu Ini yang saya kira sudah menarik Lalu bagaimana Gagasan ini dikonstruksi Kalau berkaitan pajak misalnya Power to tax yang dimiliki oleh pemerintah Sebagai sebuah potensialitas Apakah betul-betul Secara redistributif itu Semua manfaat bagi orang yang seharusnya diberikan distribusi Jaminan sosial dan sebagainya Itu menarik Kalau kita turunkan misalnya dalam konteks perpasar Indonesia Bukankah ide Menurunkan tarif misalnya Sedikit banyak itu Ketentangan dengan prinsip ability to pay Ketika justru Tarif yang tidak progresif itu Mencederai rasa keadilan Sebagai fairness Yang kedua Barangkali kita bisa merefleksikan Bagaimana negara Atau pemerintah yang gagal Menjalankan fungsi redistribusi Apakah masih legitim Untuk memungut pajak Secara etis Apakah masih legitim memungut pajak Itu juga pertanyaan berikutnya Penting untuk menjawab Dan yang terakhir sebelum kita diskusi Barangkali disana sudah kita melihat Bagaimana Ruang kosong ya Yang ditinggalkan Sekarang ini tentu Dalam merumuskan Kebijakan pajak itu Lebih teknokratik Seolah-olah semua bisa dihitung Semua bisa dikalkulasi Semua bisa direncanakan Tapi yang terjadikan tidak Dalam konteks ini saya kira Roles menjadi relevan dari kita Misalnya bagaimana Kalau kita bicara insentif Atau stimulus Pajak Itu Secara common sense Spontan Pasti identif dengan perusahaan besar Karena tidak ada UKM yang Bisa Dapatkan teksu leading Misalnya Tidak ada UKM yang Mereka terliliun Tapi kenapa ketika kita bicara Ngamunan pajak Misalnya Kita gagal juga Menuruskan Aspek keadilan ini Itu muncul Persis Saya beri contohkan sedikit Waktu kita membahas undang-undang Ngamunan pajak RU Ngamunan pajak Kenapa? Waktu itu Gagasan Amnesti Hanya untuk Repatriasi Mereka yang menyimpan uang Di luar negeri Itu saya kira Menciperai Presip fairness Orang yang di Indonesia Mungkin sama-sama mempelang pajak Tapi uangnya disimpan Di perbankan Indonesia Itu digunakan Untuk menggerakkan Perekonomian Malah tidak mendapat Pengampunan Tapi kenapa Orang yang menyimpan uang Di luar negeri Tidak pernah berkontribusi Mendapat layanan Yang setara Dengan yang diperoleh Mereka yang menyimpan uang Dan membayar pajak Di Indonesia Nah pertanyaan-pertanyaan Seperti ini Saya kira Perlu diajukan terus-menerus Ini sebagai awal Saya kira penting Supaya Para pengambil kebijakan Baik kemarin Atau DPR Tidak mengalami Tunah etika Jadi Tidak memperhatikan halal etis Ketika meruluskan kebijakan Seolah-olah Kalau sudah dikalkulasi Secara saintifik Itu sudah menjadi Kebijakan yang Sahih Nah itu saya kira Yang Mungkin bisa kita rumuskan Beberapa Hal mungkin perlu diklarifikasi Anda tidak sepakat Atau ingin memperjelas Tertanya Saya persilahkan Untuk Tiga orang dulu ya Silahkan Satu Lalu Ada lagi Satu dulu mungkin Nanti saya ambilkan micnya Tolong sebutkan Nama Institusi Dan Status Statusnya itu Jumlu Atau Hapun Itu tidak fair Tapi kan ini kita mau memberikan Equal opportunity Silahkan Langsung aja Nama saya Zamzam Saya dari UGM Asiklah UGM Dengan Cara pandang Yang Tadi Dijelaskan Skenario itu Baru sekali Ada Salutan Yang saya Pelajari Walaupun kita Berbeda Fakultas Mungkin Kalau pendidikan Karena Di Jumlu Ini Di Fakultas Saya Selektif Sebenarnya Penutup Dan Selektif Penutup Itu Artinya Tidak Memberikan Ruang Lagi Kepada Pemikir Pemikir Setelahnya Untuk Memberikan Variasi Baru Tapi Menyetujui Atau Tidak Menyetujui Itu Dia Makanya Tadi Di Slide Ketiga Atau Kedua Ya Kalau Boleh Di Balik Tadi Mas Sudari Itu Mempertanyakan Tentang Hukum Apakah Di Hukum Itu Pemikiran Rop Itu Dipakai Iya Jawabannya Iya Tapi Terbatas Terbatas Ini Karena Pemikiran Ini Hanya Satu Pemikiran Yang Disetujui Dalam Tanda Putih Untuk Pemikiran Di Tingkat S3 Terutama Itu Untuk Misalnya Ketenaga Kerjaan Setidaknya Di Tujuh Universitas Negeri Yang Pernasih Baiknya Itu Ada Beberapa Semuanya Itu Tentang Ketenaga Kerjaan Dia Memakai John Rawls Ini Karena Teori Karl Marx Tidak Boleh Dipakai Itu Dasarnya Itu Yang Paling Parah Jadi Teori Rawls Ini Sebenarnya Benangnya Benang Halus Untuk Menghubungkan Karl Marx Dengan Pemikiran Liberal Jadi Pasar Bebas Ini Tautannya Ini Pemikiran Karl Marx Ini Lebih Karat Ini Yang Paling Bisa Di Acceptable Tapi Saya Tidak Memasalahkan Itu Tapi Yang Mungkin Harus Diketahui Faktanya Seperti Itu Yang Penjelasan Dari Saya Yang Penjelasan Kedua Saya Berterima Kasih Kembali Kepada Mas Senario Catatan Kaki Yang Nomor Satu Ini Saya Sangat Suka Sekali Kalau Boleh Saya Baca Disini Pemikiran Ini Diambil Dari Pemikiran LHK Hart Di Oxford Dia Ini Pemikiran Kalau Di Buku Ini Yang Paling Dicari Paling Dipakai Oleh Mahasiswa Hukum Artinya Positifisme Dia Memisahkan Sekali Antara Moral Dengan Hukum Hanya Benang Merah Inilah Yang Kita Belum Dapat Karena Yang Kita Ketahui Rolls Itu Lebih Karena Pemikirannya Kepada Lorn Fuller Di Amerika Di Massachusetts Di Hart Fart Juga Bahwa Moral Dengan Hukum Itu Sebenarnya Ada Tautan Makanya Disini Pemikiran Dia Agak Egalitas Menghubungkan Ada Rasa Dalam Diri Tentang Moralitas Melindungi Orang Orang Yang Lebih Tidak Beruntung Di Tautan Keadilan Diri Kedua Keliatannya Seperti Itu Bahwa Dari LHH Itu Yang Prinsip Pertama Dia Pakai Jadi Benang Nah Untuk Yang Berikutnya Itu Saya Mau Menegaskan Kembali Tentang Arah Pemikiran Ross Itu Dari Kita Karena Mas Yuspinus Pras Itu Kalau Di Interview Misalnya Di Economic Challenges Itu Menjelaskannya Itu Langsung Ke Intinya Jadi Saya Berpikir Kalau Saya Pribadi Untuk Belajar Sesuatu Yang Sifatnya Ini Ada Undang-Undang Mau Dibuat Tentang Sesuatu Yang Spesifik Lihat Dulu Akarnya Gimana Mungkin Karena Tidak Ada Waktu Untuk Dijelaskan Itu Apalagi Sering Dipotong Jadi Pemikiran Yang Saya Terima Dari Mas Yuspinus Pras Tentang Teks Amnesty Misalnya Itu Sangat Terbatas Jadi Langsung Ke Intinya Indian Kayak Gini Kalau Lihat Dari Pemikiran Sifat Opsional Kita Baru Tahu Bahwa Ternyata Kalau Misalnya Memahami Lagi Teks Amnesty Kita Juga Memahami Lagi Sistim Yang Namanya Dari St. Thomas Aquinas Di Abad Ke 12 Bahwa Dia Menulis Buku Yang Salah Satu Intinya Menjelaskan Tentang Tujuh Dosa Besar Manusia Selama Dia Hidup Salah Satunya Adalah Terakusan Tadi Mas Yuspinus Pras Tahu Menjelaskan Bahwa Kalau Misalnya Berbicara Bisnis Kebebasan Tidak Boleh Dikekang Karena Disitulah Inovasi Kreativitas Dengan Dasar Pembelaannya Pembelaannya Sendiri Sendiri Jadi Kalau Dilihat Memang Pemikiran Roles Kalau Saya Boleh Urutnya Itu Memang Dari